Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di video kali ini saya ingin membahas battle plan ya dimana kita bisa mendapatkan border anime dan efek recall anime ya dan hadiah lainnya ya yang belum ikut bagi-bagi sekitar 1050 diamond ya kalian klik aja nanti linknya saya taruh di deskripsi tapi ingat ya sesuai perjanjian jika makin banyak yang ikut memenuhi persyaratan saya ya saya bakal bagikan 1050 diamond tapi kalau misalkan tidak banyak yang ikut tetap saya bagikan tapi sekitar 500 diamond oke kita langsung saja menuju ke eventnya ini dia temennya untuk eventnya kalian bisa lihat disini ya ini kalian tinggal pilih ya karakternya hero nya pilih salah satu hero untuk bergabung dalam battle plan kalian bisa pilih Layla atau Fanny saya pilih Fanny aja klik pilih nah setelah itu sistem eventnya saya bakal jelasin ya jadi buat temen-temen bang ini hadiahnya apa nah temen-temen ya ini masih banyak yang harus diperbarui oleh monton ya karena ini masih di advance server jadi wajar hadiahnya masih ngacak gitu ya nanti di original server nanti di tanggal 29 Januari 2022 bakalan hadiahnya bakalan diganti menjadi efek recall dan border temen-temen ya event ini soalnya mirip dengan yang namanya event blazing west ya sistemnya eventnya sama kita disuruh kayak ngacak dadu gitu nanti kita mendapatkan hadiah jadi di blazing west pada saat itu blazing west setting sun melts gold itu hadiahnya efek recall dan border temen-temen ya dan begitu pun dengan animal event animal ini ya battle plan kita hadiahnya yaitu efek recall dan border juga nanti di tanggal 29 Desember eh 29 Januari 2022 pas muncul di original servernya ya nggak mungkin temen-temen ya isinya trial card nggak mungkin ya bakalan diubah seperti biasa lah kalau di advance server itu masih banyak yang harus diperbarui jadi wajar ini dari hadiahnya juga masih dibuat gitu bordernya efek recallnya masih dibuat nah jadi untuk misi-misinya quest-questnya saya kasih tahu dulu disini kalian login ke dalam game mendapatkan dua dadu dan disini untuk hadiah hariannya mainkan satu pertandingan mode rank klasik atau yang lain mainkan tiga pertandingan dan login ke dalam game dan batas mingguan dapat satu dadu nah jadi setiap kalian misalkan saya kasih contoh ya nih ya kita putar dadunya satu kali nanti dia bakal maju dan kita bakalan dapat hadiah temen-temen ya dapat hadiah ini saya dapat hadiah pumpkin surprise box yang isinya border avatar dikumpulkan buka 10 kali ya tapi ini hadiahnya masih masih diperbaruiin temen-temen mungkin hadiahnya bukan ini ya mungkin hadiahnya bisa berupa skin ya seperti di blazing west itu kalau nggak salah kita disuruh mengumpulkan koin ya koin terus kita dapat skin Hai apa ya saya lupa ya apa kalau nggak salah ya saya lupa iya temen-temen ya jadi di blazing west itu dapat free hero dan skin ya jadi pada saat itu blazing dapatnya skin alpha dan ada hero madhilda dapat emote dan dapat border blazing west ya jadi kemungkinan besar battle plan ini ya nggak sama dengan event blazing west ya jadi hadiahnya border cuman bordernya border anime temen-temen ya untuk yang sekarang ini jadi nanti kalian dikumpul disuruh kumpulkan koin gitu poin nanti bakalan bisa ditukarkan menjadi skin ya skinnya apa saya enggak tahu kita lihat aja nanti kalian subscribe channel ini nanti kalau misalkan ada pembaruan hadiah dari event battle plan ini saya bakal kasih tahu ke kalian ya oke jadi disini kita putar lagi dadunya jadi setiap kita putar dadunya kita bakal mendapatkan apa nih eksklusif supplies voucher ya jadi kita bisa mendraw yang namanya disini temen-temen ya kita bisa draw ini hadiahnya pun bukan kayaknya bukan skin cow ya kayaknya skin anime juga atau hadiah lainnya temen-temen ya kita lihat aja nanti ya kita draw lagi disini dapat fragment temen-temen ya ini hadiahnya belum resmi temen-temen ya ini hadiah masih hadiah belum pembaruan lah masih butuh perbaikan temen-temen ya jadi itu dia untuk sistem eventnya mengerti ya untuk mendapatkan dadunya kalian selesaikan disini ini nomornya untuk misi-misinya dan nanti kalau kalian sudah sampai sini biasa dapat efek recall animal dan disini dapat border animenya ya dan untuk tahap satunya di tanggal 21 di 2022 dan tahap duanya di tanggal 5 Februari 2022 ya durasi event dari tanggal 29 sampai 11 Februari Oke jadi itu dia eventnya saya udah jelasin ya enggak usah baca lagi untuk yang peraturan 34-7 saya udah kasih tahu Oke teman-teman itu aja sampai jumpa di video selanjutnya